Kita harus bangga Ada banyak anugerah yang diayahkan Tuhan kepada negeri ini Kita patut bersyukur Karena negeri ini kaya Hanya saja tidak sedikit dari kita sadar akan hal itu Sebuah narasi dari perjalanan saya Terima kasih telah menonton Hidup itu merupakan narasi tentang sebuah perjalanan Sekarang kita kembali Apakah perjalanan itu setiap saat menarik atau tidak? Setiap perjalanan punya makna Setiap perjalanan punya kesan tersendiri Menikmati estetisnya alam Semakin mendekatkan kita terhadap sebuah perjalanan Menikmati sebuah perjalanan adalah cerita di masa depan Cerita yang akan menjadi pengantar tidur untuk anak mengkelak Perjalanan yang mengantarkan saya ke sebuah tempat Yang sangat menarik untuk menikmati panoramanya Sebuah tempat yang identik dari Nusantara ini Sebuah tempat yang mengajarkan saya tentang kesederhanaan Saya tidak bisa menjelaskan Kenapa bisa setiap menintai tempat ini Pulau Dalam perjalanan ini Saya menyempatkan rehat dalam kesibukan Tempat yang nyaman untuk menekatkan rehat adalah pulau Bagi saya Berkunjung ke tempat ini adalah sebuah perharusan Di sini saya boleh ada banyak hal Terlepas dari masyarakat yang ramah Sosial yang langsung lancar Karena tidak ada dampak Dan bonusnya Saya bisa menikmati Setiba di sana Saya disuguhkan dengan aktivitas yang Biasanya saya dapatkan di kota Contohnya Aktivitas pengerjaan kapal Sangat menarik Atmosfer religi yang menjadi karakter masyarakat pulau Membuat balutan penat kesibukan di pikiran saya semakin rehat Saya tidak habis pikir Di luar sana Tidak sedikit manusia sekarang melisankan Orang pulau itu terbatas Orang pulau itu tertinggal Pernyataan ini Pernyataan ini Seolah menjadi keharusan yang dilisankan Tanpa melihat dari perspektif yang lain Setelah melaksanakan kewajiban saya Saya melanjutkan ke perjalanan saya untuk memutari pulau ini Seperti biasa Untuk mengobadikan momen Ada hal yang unik Ada hal yang beda yang masuk dalam frame kamera saya Melihat sesokan kecil yang duduk manis di atas pohon Ditemani sebuah buku Hal yang langkah bukan? Saya menyapanya Saya penasaran dengan si kecil ini Memulai percakapan adalah langkah Untuk memperdekat silaturahmi saya terhadap si kecil ini Lalu Si kecil bercerita tentang keluarga kecilnya Sebelum ayahnya melakukan rutinitasnya sebagai nelayan Beliau tidak pernah lalai dari kewajibannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah prestasi dunia akhirat bukan? Kesehariannya dalam bernelayan adalah ciri identik dari masyarakat pulau Merupakan sebuah pencaharian utama di tempat ini Biasanya Si bapak memulai aktivitasnya pagi sampai siang Si kecil ini selalu menunggu bapaknya sepulang dari memancing Untuk mengurangi rasa bosannya Dia selalu ditemani dengan buku Pas sekali Kalau saya bilang ini anak memang unik Hasil tangkapan yang banyak atau tidak Itu sudah kesyukuran bagi mereka Sungguh indah bukan? Keluarga sederhana dari pesisir Mengajarkan sebuah arti kesederhanaan Bagi mereka Harta bukan jaminan Tapi Cara mensyukuri adalah jalan menjemput kebahagiaan Kak, menurut tak apa yang bisa dibanggakan dari kami orang pulau? Banyak dek Bukankah Indonesia harus bangga Punya pulau dan laut terluas di dunia? Indonesia di luar sana Di negara lain dikenal sebagai negara maritim Atau negara yang mempunyai laut terluas di dunia Orang di darat juga bangga sama kalian Karena hasil tangkapannya bapakmu bisa dijual di darat Supaya hasil tangkapannya bisa juga namakan orang darat Keterbatasan bukan alasan untuk tidak bahagia dek Sekali lagi saya bilang Indonesia bangga punya kalian Indonesia sangat bangga punya kalian Pernah dibayangkan dek Kalau suatu saat nanti Laut yang luas di luar sana itu Tidak bisa diakses lebih jauh lagi Nanti bapakmu tidak bisa yang makin Jauh-jauh Bagaimana? Deh bagaimana itu kak Orang pulau itu tidak bisa dipisahkan dengan laut Karena di latihan itu Bapakku cari ikan Untuk dijual sama dimakan Nah Maka dari itu dek Hari ini Kita patut bersyukur Kalian patut bersyukur Karena Ada orang pendahulu Yang sudah perjuangkan laut yang luas Sehingga bisa diakses lebih jauh Namanya Isu Yurjuanda Para nelayan Bapak tak jauh-jauh memancing Karena ada orang hebat yang seperti beliau Yang sudah perjuangkan laut Sehingga bisa di tempatnya memancing lebih jauh Begitu dek Akasih kak ilmunya Saya bangga sama insinyur Yurjuanda Dan saya akan jaga laut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!